Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya ketemu lagi di dapur air balok untuk video kali ini air balok memasak soun goreng camur kuping kita bisa menikmati soun goreng camur kuping tanpa nasi atau dengan nasi sesuai selera masing-masing 50 gram soun kita rendam terlebih dulu kemudian disini sudah ada 2 bawang merah yang sudah diiris halus dan 2 siung bawang putih di cincang kasar selanjutnya potong-potong 1 mangkok camur kuping jadi camur kuping ini tadinya ketika masih kering 100 gram memirsa dan ini sudah direndam kurang lebih 5 jam jadi sebelumnya camur kuping ini sudah dicuci bersih terlebih dulu lalu direndam kemudian ini kita potong-potong sudah lunak kita buang bagian yang kaku biasanya di bagian pangkal itu kaku ya jadi kita buang yang seperti ini kita singkirkan potong-potong semuanya sampai selesai ya selanjutnya panaskan minyak kemudian kita masukkan irisan bawang merah terlebih dulu karena bawang merah lebih banyak mengandung air jadi bawang merah saya masukkan terlebih dulu kemudian menyusul masukkan bawang putih yang sudah dicincang kasar kita tunggu sampai keluar aroma harumnya bawang merah dan bawang putih ini sudah kecium harumnya pemirsa ini saya taruh di bagian pinggir lalu saya masukkan 1 butir telur dan dikocok lepas buat pemirsa yang mungkin baru menemukan channel air beluk jangan lupa subscribe ya aktifkan juga loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan setiap kali air beluk menayangkan video baru dan jika pemirsa suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas klik like terima kasih dalam sekejap telur sudah matang jadi bawang merah bawang putih kita campurkan lagi selanjutnya tambahkan 1 buah wortel yang sudah diiris-iris korek api habis nonton video ini silahkan pemirsa tinggalkan jejak dengan menuliskan komentar di bawah video ini setiap komentar insyaallah akan saya jawab selanjutnya ini saya masukkan irisan camur kuping jangan lupa sambil meniriskan seun yang sudah direndam tadi ya ditiriskan supaya airnya turun boleh dipotong supaya seunnya tidak terlalu panjang kemudian masukkan cesin yang tentu saja sudah dipotong-potong ya ini pemirsa sudah dipotong sudah dibuang bagian batangnya jadi diambil bagian daunnya saja kita tunggu sampai daun cesin layu untuk antisipasi supaya tidak gosong kita bisa masukkan setengah gelas air atau 100 ml setelah air masuk kita tunggu beberapa saat dan ini akan saya masukkan 5 buah cabai kering ini opsional ya boleh pakai boleh tidak ini cabai keringnya saya potong-potong saya gunting-gunting seperti ini saja jadi kalau cabai kering itu lebih mudah digunting daripada dipotong pakai pisau tentu saja gunting yang saya pakai ini sudah biasa saya pakai untuk menggunting makanan pemirsa di dapur saya ini terasa panas sekali udaranya karena sudah dua pekan ini tidak ada hujan turun kemudian masukkan dua batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kita aduk-aduk sebentar yang harus kita masukkan selanjutnya adalah setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh garam lalu satu sendok teh gula pasir dan satu sendok teh penyedap atau kaldu bubuk setelah bumbu-bumbu halus ini masuk seperti biasanya otomatis tangan kita akan mengaduk dengan sendirinya tanpa disuruh semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wajan sekarang ini sudah matang pemirsa dan sebelum diangkat kita masukkan soun jadi soun kita masukkan di bagian akhir kita aduk-aduk sampai tercampur rata sampai bumbu-bumbunya terserap ke dalam soun pemirsa sudah menyaksikannya sendiri betapa mudahnya membuat soun goreng jambur kuping jadi setelah menonton video ini pemirsa bisa mempraktikannya di rumah kita sajikan soun goreng jambur kuping dalam keadaan hangat terima kasih sudah menonton selamat mencoba